Intro Dalam pernyataannya, Kedubes Jerman menyesalik kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia mereka dan menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apapun di balik kunjungan ini. Kedubes Jerman menyatakan kunjungan diplomat mereka ke markas FPI semata-mata hanya untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan terkait dengan demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat lalu. Ini karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedubes Jerman. Kedubes Jerman mengecam politisasi kunjungan diplomat mereka ke markas FPI oleh pihak manapun. Kedubes Jerman juga mengatakan bahwa kunjungan diplomat mereka ke markas FPI adalah inisiatif pribadi. Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri, tanpa koordinasi dengan pihak kedutaan. Ucapnya dalam siaran pers seperti dikutip Sindenius. Dalam pernyataannya, Kedubes Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia mereka dan menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apapun di balik kunjungan ini. Pernyataan lain yang bertentangan dengan ini tidak sesuai dengan fakta. Kedutaan Jerman menentang segala upaya untuk menginstrumentalisasi kejadian ini demi tujuan politis, ungkapnya. Kedutaan menghargai hubungan bilateral yang sangat baik dan kerjasama yang erat dengan Indonesia dan sama sekali tidak mencampuri urusan internal Indonesia. Kami telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia yang berwenang untuk perihal ini dan meyakini bahwa kasus dapat diperjelas untuk semua pihak sambungnya. Mereka mengatakan bahwa Jerman tetap teguh berada di sisi mitra-mitra Indonesia dan mendukungnya dalam mempromosikan toleransi antaragama dan upaya deradikalisasi. Hal ini juga telah kami tegaskan dalam pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2020 tukasnya. Terima kasih telah menonton!